Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba untuk menempati janji saya ya bayar hutang terkait dengan bagaimana sih cara kita mendapatkan paper dimana paper ini akan digunakan untuk salah satu syarat mengerjakan uas ya dan ini juga bisa menjadi modal anda ketika mau mencari referensi untuk persiapan skripsi dengan anda membaca paper anda akan mendapatkan ide-ide yang mungkin selama ini belum anda bayangkan disini syarat yang sudah saya tentukan itu adalah dimana syarat paper yang digunakan untuk bahan reflux uas adalah satu, paper berusia paling tua 10 tahun terakhir dari sekarang dari tahun 2012 sampai 2021 diatasnya 2022 enggak apa-apa yang penting jangan 2011 ketawa yang kedua itu adalah paper wajib berasal dari jurnal terakertasi minimal sinta 2 mungkin ini adalah sesuatu yang baru anda ketahui jadi perlu saya sampaikan ya kita langsung saja ke browser kita langsung ke sinta ketikan saja ya sinta index gitu ya sinta spasi index pakai X terus enter nah disini nah disini nanti ada pencarian pertama di baris pertama yaitu sinta science and technology index nah itu bisa anda klik kanan open link in new tab atau juga bisa langsung ke ini menu jurnal jadi boleh anda langsung ke jurnal boleh kesini kalau kesini nanti larinya tampilannya seperti ini kalau kesini itu langsung ke jurnalnya gitu ya lah bagaimana cara menuju halaman jurnal ini kalau di halaman home nya sinta nah disini sinta itu punya banyak fitur ya salah satunya ini source nah di source itu ada menu jurnal jadi kalau di klik tampilannya akan seperti ini sama ya jadi yang penting anda sudah tahu jadi perlu diketahui bahwa dulu 2017 ke bawah jadi 2017 2016 dan seterusnya ke bawah itu pemerintahan kita untuk akertasi jurnal itu ada dua lembaga ya yaitu untuk lipang di bawah lipi dan untuk misalnya kampus gitu ya perguruan tinggi itu di bawah kemenikbud dan 2014 itu berganti menjadi common respect dikti nah dulu ketika belum ada sinta yaitu 2017 ke bawah jurnal itu hanya ada dua terakretasi A dan B nah sekarang di 2017 ke depan sampai sekarang ya di 2017 akhir itu muncul adanya sinta nah dengan adanya sinta ini jurnal yang awalnya hanya akretasinya cuma A dan B itu menjadi 6 yaitu akretasi sinta 1 sinta 2 sinta 3 sinta 4 sinta 5 dan sinta 6 jadi disini sinta 2 itu setara dengan akretasi B sinta 1 setara dengan akretasi A sedangkan sinta 3 4 5 6 ini adalah baru ini adalah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dari ini ya jadi dulu waktu Pak Nuh mantan rektor ITS yang sekarang mengabdi di UNUSA itu ketika menjadi menteri jamannya Pak SB ya kalau tidak salah beliau itu membuat sebuah keputusan dimana mahasiswa sarjana hasil skripsinya itu juga bisa dilakukan publikasi di jurnal jadi kalau selama ini publikasi di jurnal itu hanya dosen atau penelitilah di jamannya waktu itu yaitu jamannya Pak Nuh itu mahasiswa itu juga bisa dari situ mahasiswa S1 kan banyak ditambah lagi S2 S3 itu kan rata-rata wajib untuk publikasi sehingga kalau hanya A dan B saja itu kurang sehingga disini ada sinta 3 sinta 4 sinta 5 sinta 6 sehingga biar kebutuhan media publikasi itu lebih banyak gitu ya biar jangan sampai orang itu lulusnya telat hanya gara-gara ini antri ya jadi kalau misalnya jumlah jurnal itu sedikit sehingga kan banyak yang masuk sehingga bisa jadi antri panjang jadi nggak lulus-lulus bisa jadi bukan karena desertasi atau tesisnya nggak selesai bisa jadi karena kewajiban publikasinya itu belum terpenuhi jadi itu ya internesu terus nah disini kalau misalnya kalian pengen mendapatkan jurnal yang terakretasi sinta 2 ya tinggal diklik aja ini sinta 2 gitu ya kalau pengen sinta 1 klik aja sinta 1 gitu ya jadi total jurnal yang terakretasi di sinta itu ada 5.990 untuk sinta 1 sendiri itu ada sekitar 97 untuk sinta 2 itu ada sekitar 909 jadi kalau anda cari artikel minimal sinta 2 terus anda menyampaikan kesulitan itu nggak mungkin karena itu tadi ada banyak ya nah alhamdulillah di kampus kita tercinta ini UNIDU yaitu punya jurnal yang sudah masuk ke sinta 1 yaitu diurutan 34 jadi ini ya register masuk sinta 1 diurutan 34 dari 5.990 jadi kita patut berbangga karena walaupun kita kampus swasta di desa juga nggak kalah dengan kampus-kampus negeri terus selanjutnya bagaimana cara mencarinya jadi misalnya anda ingin mendapatkan artikel saya ingin ini sinta 1 perlu diketahui di sinta 1 itu kebanyakan itu terindes kopus yang artinya jurnalnya itu adalah jurnal internasional berarti berbahasa inggris ada sih bahasa indonesianya ada di tahun-tahun beberapa tahun itu ada yang masih sinta 2 ada yang masih dan ada yang sinta 1 jadi anda juga boleh mencari di jurnal yang sinta 1 karena sebelum sinta 1 biasanya mereka sinta 2 dulu misalnya kita pakai jurnalnya register punya unibdu misalnya di sini nomor 34 di sini klik kanan saja terus open link in the tab terus habis itu di sini bisa dilihat jadi 2017 sampai 2019 itu register terakartasi sinta 2 dan baru 2020 hingga sekarang itu terakartasi sinta 1 maka kita bisa menggunakan paper untuk review paper itu dari 2017 sampai sekarang caranya untuk menuju ke halaman jurnal register ini tinggal website ini klik kanan open link di sini pilih archive nah di sini misalnya anda pilih yang 2017 misalnya anda pengen cari tahu nih kira-kira artikel terkait data mining di 2017 dari register yang waktu itu sinta 2 itu ada artikel apa nah misalnya di sini klasifikasi penyakit moda ini kan klasifikasi data mining ini bisa dipakai langsung aja ini pdf klik kanan open link new tab terus ini download nah sudah kita sudah dapat artikel dari jurnal register yaitu sinta 2 yaitu 2017 gitu ya jadi ini anda sudah dapat paham nih untuk melakukan review paper ini atau anda juga bisa langsung ke menu searching menu searching ini search bisa atau juga bisa pakai ini kata kunci misalnya di sini kan ada ANN ANN ini kan biasanya dipakai untuk data mining entah itu peramalan atau mungkin klasifikasi atau yang lain gitu ya ada juga KNN ini juga bisa dipakai misalnya di sini klik saja klik kanan KNN maka di sini akan muncul beberapa artikel tentang KNN misalnya di sini ini kan 2020 berarti ini sudah masuk Sinta 1 di sini berbahasa Inggris ada juga yang ini 2017 berarti ini termasuk Sinta 2 jadi bisa di apa namanya ini kan klasifikasi terus di sini juga sama klasifikasi jadi anda bisa klik kanan aja ini PDF atau artikel itu ya atau juga bisa pakai yang menu tadi ya searching disini misalnya cari aja Nice Bayes ada enggak ternyata ada ya kita membahas tentang Nice Bayes 2015 ini tadi dia belum masuk Sinta 2 jadi ini enggak bisa dipakai dan anda bisa pakai kata kunci kata kunci yang itu relate sama topik data mining gitu ya itu untuk apa namanya register bagaimana untuk yang lain untuk yang lain juga sama caranya jadi misalnya disini ya disinta disini anda bisa ini aja apa misalnya kata kunci informa dimana informa ini kan bisa informatika bisa sistem informasi gitu ya jadi ini informa kata kuncinya terus searching nah disini kan ada yang Sinta 1 itu ada Ijazait ada jurnal ini punya EAS terus ada Ijazait ada register ada javit dan lain-lain kalau anda misalnya pengen yang Sinta 2 juga bisa misalnya disini Sinta 2 taruhlah Hasana ya punya Unmu Surakarta nah disini belum ada informasinya ya kita cek aja websitenya jadi disini gak ada informasi Sinta 2 nya itu dari kapan sampai kapan kita coba lihat disini dikatakan dia Sinta 2 itu ini ya mulai volume 7 nomor 1 2020 volume 7 berarti kearsin aja volume 7 nah ini volume 7 berarti ini ini mulai masuk ke Sinta 2 disini tinggal dicari misalnya ini kan klasifikasi klasifikasi gitu ya jadi rata-rata Sinta 2 dan Sinta 1 itu banyak bahasa inggrisnya karena bisa jadi mereka ingin naik level ke Sinta 1 gitu ya jadi kalau misalnya anda ingin bahasa inggris ya gak apa-apa tinggal ini apa namanya mau bahasa inggris bahasa inggris gak masalah oke itu kalau dari Sinta selanjutnya materi berikutnya tadi saya sudah menjadikan ini paper berusia 10 tahun kebetulan ini tadi kan rata-rata yang Sinta 2 itu diatasnya 2005 ya jadi pasti antara rintang inilah terus selanjutnya adalah jurnal nasional atau internasional berikutasi skopus berikutasi jadi berikutasi ini ada dua ya ada web website ada skopus tapi kita fokusnya ke skopus saja bagaimana cara mendapatkannya disini cara mendapatkannya bisa pakai google schooler misalnya disini google schooler ini aja google schooler masuk kesini terus misalnya ini adalah imbalance imbalance data kita cari ranknya yaitu tadi 2011 sampai 2022 aja disini ada ini springer jadi ini yang versi bahasa apa namanya bahasa inggris disini springer ini kita cek aja dia masuk skopus atau enggak disini juga ada lc fire ini ini bagus nih jurnal esposystem ini biasanya yang sering baca-baca paper tentang bidang data mining itu pasti enggak asing dengan jurnal ini ya jadi ini bisa dilihat kalau ingin tahu ini kira-kira jurnalnya masuk berdeputasi apa enggak ini di copy paste aja nama jurnalnya terus kita masuk namanya skimago skimago gr terus kita masuk ke jurnal ranking kita enter aja disini boleh jurnal ranking boleh skimago gr tadi kita searching disini nama jurnalnya enter nah disini kan springer berarti kan sama ini kan springer berarti ini benar di apa di enter kita cek disini nah disini ternyata sudah ketiga jadi perlu diketahui bahwa kalau sinta tadi itu kan jurnal teragrevasi dia itu di klasterkan ada 6 sinta 1 2 3 4 5 6 kalau ini skimago itu adalah jurnal internasional beroputasi jadi disini di klasterkan menjadi 4 yaitu bisa dilihat disini ada key 1 terus ada atau gini aja langsung aja ke indonesia biar gak lama fokus ke indonesia nah disini kan ada key 1 ada key 2 ada key 3 terus ada juga yang key 4 harusnya ini ada ke 4 bisa dilihat disini ada yang gak dapat key nah ini kan gak dapat key kalau gak dapat key itu berarti belum berputasi jadi disini kalau skimago itu mengkelompokkan atau mengcluster menjadi 4 yaitu key 1 2 3 dan 4 yaitu key 1 itu makin bagus key 4 itu kurang bagus begitu juga dengan sinta tadi ya sinta 1 makin bagus sinta 6 itu kurang bagus jadi seperti itu jadi jurnal ini termasuk reputasi karena tadi masuk ke key 3 jadi jurnal ini itu bisa kalian jadikan referensi disini kan tahun 2016 kan masuk ya rentang di 10 tahun terakhir jadi disini kalian klik aja download nah disini ya jadi udah dapet nih apa namanya bahan untuk review paper dari jurnal reputasi yang terindeks kopus yaitu key 3 dari penerbit springer gitu ya jadi kita tadi nemunya dari google schoeler terus habis itu jadi kalau pengen tahu jurnal terakertasi atau enggak kalau dia bahasa indonesia carinya di sinta kalau pengen tahu jurnal itu reputasi atau enggak carinya di sky magu gitu ya oke selanjutnya adalah dimension nah sekarang dimension jadi sebenarnya sebenarnya google schoeler sama google schoeler ini termasuk pengindeks rendah ya pengindeks internasional rendah kenapa karena mau bagus mau jelek mau belum terakertasi itu bisa masuk sini gitu ya sedangkan kalau apa yang sinta itu khusus yang sudah terakertasi terus habis itu kalau skopus itu khusus yang terindeks skopus dan sudah key 1 2 3 4 gitu jadi kalau intinya kalau di skoeler itu google schoeler itu kalau dia online itu dia bisa jadi secara secara otomatis dia terindeks disini tanpa kita harus daftar-daftar ikutin kebijakan nasional atau internasional jadi kalau di skopus itu ada hal-hal yang harus diperhatikan kalau diabaikan itu gak akan keindeks begitu juga dengan akreditasi nasional itu ada kebijakan-kebijakan yang harus ditaati tapi kalau yang google schoeler ini bebas yang penting online dia otomatis keindeks mau skopus mau akreditasi mau gak akreditasi itu keindeks terus sekarang yang dimension nah dimension ini ini ya dimension jadi pilih dimension ini klik kanan open new tab terus abis itu access free web app terus misalnya disini kalian searching aja misalnya adalah decision tree nah ini ya jadi decision tree ini kan keluar nih tapi ini kan udah tua kita fokus aja misalnya 2000 limit to ya limit to 2021 bisa seperti ini jadi misalnya ini decision tree forest kita klik kanan terus abis itu langsung saja klik doi nah ternyata mengarahnya ke springer karena penerbitnya dari springer pengar download gitu ya kalau si dimension ini di tengah-tengah jadi google schoeler itu paling bawah pengindeks internasional rendah tengah-tengahnya itu dimension yaitu pengindeks internasional menengah sedangkan skopus itu pengindeks internasional tinggi gravitasi tinggi gitu ya jadi seperti itu selanjutnya disini oh ya jadi di dimension ini punya syarat agar dia bisa terindeks di dimension yaitu harus punya doi jadi semua jurnal yang punya doi biasanya otomatis akan terindeks di dimension dengan caratan doi ini harus aktif tau aktifnya apa kalau ini kliknya apa link doinya ini di klik dia mengarah ke halaman artikel maka dia aktif tapi kalau misalnya doinya di klik ternyata kok error berarti dia gak aktif selanjutnya adalah DOAJ lah DOAJ sama dimension itu setara ya jadi sama-sama pengindeks berikutasi nah ini ya pengindeks internasional berikutasi menengah jadi setara disini ketikkan aja DOAJ gitu ya terus disini klik kanan terus disini search pilih aja yang artikel misalnya disini adalah KNN gitu ya search nah disini banyak nih artikel tentang KNN misalnya disini KNN itu kan K-Nero Snakeboard jadi disini bisa klik kanan terus habis itu pokoknya yang ada di OAJ ini gratis tapi kalau yang di dimension itu kadang free kadang gratis gitu gitu ya terus habis itu disini kita coba klik aja DOINnya nah ternyata masuknya ke MDPI MDPI ini juga termasuk penerbit terkenal ya Springer MDPI LC Fire gitu ya nah disini downloadnya ini aja download PDF nah sudah kita buka jadi kita punya bahan nih dari jurnal internasional yang diterbitkan oleh MDPI kalau pengen tahu ini termasuk reputasi atau enggak tinggal di ini aja apa namanya di cari di ini SJR cari aja disini nama jurnalnya nah terus tadi kan dia ini ya MDPI MDPI ini ya MDPI jadi penerbitnya MDPI nama jurnalnya itu nah dilihat disini ternyata dia masuk K2 kalau enggak percaya bisa dicek ini ya homepage-nya jurnalnya sama apa berbeda sama kan itu oke selanjutnya untuk Garuda nah disini Garuda Garuda ini projectnya pemerintah ya Garuda cari aja di Garuda indexing jangan Garuda ini nanti keliru kita salah terbang maskapai penerbangan nanti jadinya nah disini misalnya cari aja informa karena disini hanya bisa nyari nama jurnal maka informa aja sama kayak disinta informa terus misalnya anda pengen oh misalnya saya pengen artikel di jurnal ini imad bisa klik terus misalnya ke website nya terus habis itu ke artikel nya ini kira-kira sudah cinta belum enggak kalau misalnya biasanya disini ada logo nya biasanya kalau gak ada berarti belum ada kalau masih pengen memastikan ada atau enggak coba aja cari disini home coba ini iss nya di ini aja dicari disinta disinta cari issn kalau gak ada coba nama jurnal inep kita coba cari namanya udah bener gak di issn ya namanya udah bener ya inep kalau gak ada berarti memang dia bukan jurnal teragripasi jadi gak bisa dipakai yang ada di jurnal jadi cari jurnal lain di garuda misalnya anggap baca lah ini antivirus antivirus ini kan ternyata sinta lima berarti gak bisa dipakai gak enak selain sinta itu harus double check jadi dua kali pekerjaan jadi paling enak langsung saja ke sinta terus selanjutnya adalah crossref crossref ini anda bisa caranya mencarinya adalah seperti ini yaitu search crossref search crossref terus anda cari aja misalnya tentang regression nah disini ada regression cari aja yang jurnal tipenya jurnal terus cari aja yang 2020 misalnya terus cari yang ini ada MC fire oke lah itu aja kita cari yang bahasanya manusiawi ya alias bahasa yang bisa kita pahami rata-rata ini bukan bahasa indonesia kebetulan disini gak ada pilihannya kita pilih aja yang MC fire atau jangan-jangan memang bahasa saya ya yang ini ya ini rata-rata bahasanya ini bukan bahasa indonesia atau ini aja logistik logistik regression regression regresi regresi logistik misalnya artikel ini artikel indonesia jadi kalau anda bikin bahasa indonesia cari aja kata kuncinya bahasa indonesia kalau bahasa inggris cari aja bahasa inggris misalnya ini nasabah dalam menulis jenis bank ini klik aja joinnya jadi dia akan mengarah ke halaman jurnalnya tidak lemut kalau sudah klik ini pdf cari pdf ini ya full text download ini aja coba download ini download ini kan sudah dapat cuma kita cek dia itu sinta berapa gitu ya kita lihat kita jempre pagar jempre kita jempre ya kita 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 jempre kita kita nah ternyata gak ada jadi ini belum teragetasi jadi cuma pasang-pasang saja atau kita coba aja lah jangan-jangan memang linknya yang bermasalah jadi misalnya ini jurnalnya adalah statistika coba kita lihat ISSN-nya di halaman home kita coba klik kanan ISSN untuk melihat apakah namanya yang benar oke ini kita cari yang disini nah ternyata ini ada nah ternyata dia cinta 2 berarti ini bisa dipakai jurnal-jurnal yang ada disini berarti jurnal ini bisa dipakai ya kalau dilihat dari sini kan dari 2016 berarti ini 2018 berarti ini bisa dipakai untuk bahan reviewer paper kalian selanjutnya ke penerbit langsung ya misalnya AJM jadi bidang kita IT itu salah satu penerbit yang terkenal itu adalah AJM biasanya itu adalah AJM library AJM digital library jadi disini pilih aja yang AJM jurnal karena kita pengen review paper jurnal terus selanjutnya disini cari aja misalnya kalau ini Kamins nah disini misalnya ada jurnal ini ya ada artikel tentang algoritma baru yaitu modifikasi dari Kamins ya yaitu namanya NR Kamins bisa jadi NR Kamins ini adalah kontribusi dari ini ya dari penulis ini ya jadi mereka itu mengembangkan algoritma baru nah disini ada juga yang clustering with pigment divergence bisa juga terserah kalian mau pakai yang mana terserah ya pokoknya apa namanya klasifikasi terus habis itu clustering itu termasuk dari data mining Anda bisa pakai misalnya disini saya pakai ini aja ya misalnya saya pengen mendalami tentang DBSD learning multiple non redundant clustering nah disini ini aja klik get access terus habis itu kita tunggu klik PDF ternyata disini harus bayar kayaknya coba PDF oh ternyata gratis jadi paper ini juga bisa ya kita lihat aja tahunnya tadi saya belum lihat tahunnya disini tahun 2010 gak bisa berarti cari yang lain misalnya misalnya tadi ini aja forecasting 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 saya pengen fokus ke jurnal jadi disini kita pilih yang jurnal aja ya ini jurnal ini aja kita pilih jurnal of machine learning terus selanjutnya adalah non parametric response for time series boleh online learning with sample but constraint boleh terserah kalian atau ini multivariate biasian structural time series model ini juga boleh ini 2018 berarti ini bisa kalian pakai kita coba lihat apakah dia free ataukah fair ternyata free jadi ini juga bisa dipakai ya jadi kalau anda ingin tahu ini internasional berikutasi apa enggak bisa dicari nama jurnalnya di skemago.jr kalau ingin tahu jurnalnya teragetasi disinta kalau ingin tahu jurnalnya berikutasi internasional apa enggak di skemago.jr nah disini mikrotom publishing nah disini padahal coba dilihatin ini aja ISSN nya coba ISSN enggak ada atau enggak lupa ini kita coba cek nanti page-nya kemana larinya kalau page-nya ke ACM berarti benar kalau enggak berarti beda jurnal makanya beda jurnal beda jurnal berarti ini internasional saja terus selanjutnya adalah jadi di penerbit bagus itu enggak selamanya dia masuk ke skopus tapi bisa jadi dia beriputasi ini internasional beriputasi tapi di pengindex lain-lain skopus misalnya web of science kita coba aja cek kira-kira jurnal ini ini enggak masuk ke web of science enggak jurnalnya ini ya misalnya kita cari jadi selain skopus kita tadi nyari-nya di Skymago yaitu di berapa kita juga bisa beriputasi internasional beriputasi itu bisa juga di web of science web of science itu cara nyari-nya itu di MJL MJL Clarivate terus habis itu ini klik website atau post ya terus selanjutnya adalah anda bisa masukkan ke sini nama jurnalnya search terus disini bisa lihat dia itu atau kita cek aja ya kira-kira ini itu hanya semacam library atau bukan kalau disini dilihat oke kita lihat aja disini dia microtom publishing kayaknya sama ya dengan yang ini microtom publishing oke kita coba aja lah homepage-nya disini kira-kira ada search-nya gak menu search kita coba kita kita gak disitu gak ada menu search menu search untuk memastikan apakah ini jurnal yang sama dengan yang di ACM atau beda ternyata gak berarti beda berarti ACM ini jurnal yang berbeda oke selanjutnya oh ini ya sorry ini nama apa alaman jurnalnya oh berarti sama ya bener berarti jurnal ini jadi ini hanya sebatas perpustakaan library jadi ACM ini bukan penerbit tapi ACM disini itu adalah library nama jurnalnya itu ini multivariate bayesian eh sorry nama jurnalnya ini ya JMLR JMLR itu ini tadi Journal of Machine Learning Research terus habis itu ini adalah website aslinya terus di apa dia juga bisa diakses di ACM yang versi library dan ternyata disini dia itu masuk Q1 berarti termasuk reputasi jurnal ini nah ini juga di web of science itu masuk ke seji seji jadi disini jadi kalau di skem aku tadi ada Q1 Q2 Q3 Q4 kalau di web of science itu ada ini SCIE ada SSCI terus ada AHCI dan ada SG nah ini kan bukan SG jadi disini yang gak reputasi ini SG SG ini setara dengan DOJ setara dengan dimension selain ini bagus malah di atasnya Q1 Q2 Q3 walaupun biasanya kalau masuk ke sini dia biasanya sudah Q1 jadi intinya web of science ini biasanya lebih bagus daripada yang di skem aku tingkatannya gitu ya terus sebagai intermezzo barangkali nanti anda kalau S2 butuh cari jurnal itu anda sudah gak kaptek lagi gitu ya jadi ini termasuk jurnal internasional reputasi anda bisa juga pakai bahan ini kalau pengen mereview paper ini selanjutnya adalah IEEE sekarang IEEE IEEE disini biasanya IEEE spoiler disini misalnya misalnya disini kita cari tentang estimation estimation apa enaknya estimation ANN yaitu artificial neural network atau GST jaringan syarat tiruan nah disini kita pilih yang open access saja gear free pdf-nya nah disini ada nih 2020 estimation pakai algoritma ANN ada juga pakai Gaussian graph model ada juga ini banyak ya terserah kalian mau pelajari yang mana misalnya saya pakai yang ini ya linear logistic regression untuk estimasi klik kanan terus selanjutnya adalah pdf maka disini anda sudah dapat bahan untuk mereview paper yang ini ya ini kalau gak salah ini masuk jurnal ya jadi IEEE ini jurnal anda bisa kalau pengen tahu dia reputasi atau enggak bisa cari aja disini nah disini kan gak masuk SG gak masuk SG berarti dia termasuk reputasi ini kan IEEE jadi anda dapat paper keren dari IEEE penerbit IEEE selanjutnya adalah Elcifier Elcifier ini satu perusahaan dengan Scopus tapi untuk bukanya itu di Sendirect jadi Sendirect itu setara kayak ini maksudnya pemerintah kita itu kan punya yang namanya tadi Garuda Garuda Indexing Garuda Indexing ini sebenarnya meniru konsepnya Sendirect jadi semua artikel itu bisa diakses di Garuda alias sama disini banyak jurnal banyak buku jadi sama di Garuda disini ya ada jurnal ada conference terus juga ada buku dan lain-lain jadi kalau Sinta tadi kiblatnya ke Sky Mago bedanya Sinta itu teragretasi kalau Sky Mago itu internasional privatasi kalau Garuda itu khusus artikel-artikel atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh ini ya nasional baik itu Perkurangan tinggi maupun Libang kalau Sendirect ini internasional yang dia itu dibawa namanya LC Fire LC Fire ini juga satu perusahaan dengan Skopus gitu ya nah disini apa namanya misalnya nih kita pengen cari tentang data set Iris jadi kita pengen mempelajari artikel yang pernah menggunakan data set Iris ini kan 2021 nih Open Access ini bisa dipakai terus download download the artikel nah ini download sudah Anda dapat artikel keren ya dari jurnal dari jurnal image and vision computing kalau ingin tahu dia itu apa juga bisa dilihat disini nah ini kalau impact factor ini itu 3 ke atas itu biasanya bagus kalau gak berjaya ini bisa dicek di kayak ini ya di MCL tadi ya MCL Clarivate disini nah disini kan ternyata disini kita lihat bukan SG kalau bukan SG berarti dia termasuk jurnal bagus internasional reputasi ini tadi chapter yang sudah berhasil diunduh jadi gitu ya selanjutnya adalah Springer jadi penerbit Springer Springer jurnal Springer jurnal coba Springer jurnal misalnya kita pengen cari informasi tentang komputer science aja ya komputer science misalnya kita cari yang jurnal ini kan jurnal nah disini ada banyak sekali misalnya kita pengen artikel dari applied intelligence tadi kayaknya paper kita ada yang dapet dari gini ya yang di google schooler tadi disini cara dapet papernya misalnya 2021 kita cari yang ini ya open access ctrl f aja open access ini ada yang open access access ini coba kita coba yang open access kita cari yang ini view all kita cari yang ini coba isu 6 open access sentimen ini biasanya itu ini ya termasuk penggunaan klasifikasi biasanya misalnya kalau pengen cari yang lain ini kan multi level klasifikasi ini juga bisa pakai atau ini detection using ini pakai segmentasi berarti ini dia data setnya dalam rupa gambar ya jadi banyak disini misalnya ini tadi ini berbayar sekian lagi aja yang open access ini misalnya kalau sentimen biasanya itu juga pakai ini ya klasifikasi ada pacifier performance gitu ya jadi disini anda juga udah dapat nih bahan untuk nge-review paper dari penerbit springer selanjutnya nih sage disini ada sage coba sage 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 jurnal coba sage jurnal yang disini open access aja cari yang khusus open access jurnal coba ini kita cari yang bidang kita ini ada big data and society kita coba coba all issues misalnya disini yang ini aja januari sampai juni 2021 selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya, misalnya unsupervised machine learning ini biasanya clustering ya. Misalnya bisa kalian pakai download. Nah, ini Anda sudah bisa dapet paper. Di cek aja kira-kira big data ini termasuk jurnal apa. Nah, saya pakai MCL aja. Yang kastanya lebih tinggi daripada spokus. Nah, ini sejie. Nah, ini ya. Sejie. Dia bukan SG pokoknya. Berarti ini termasuk jurnal bagus. Reputasi. Berarti ini bisa juga jadi bahan untuk review paper Anda. Selanjutnya, ada Emerald. Jadi, bidang-bidang IT. Biasanya kalau Anda sering mereview paper, itu akan hafal penerbit-penerbit mana aja sih yang biasanya penerbit internasional yang keren, yang jurnalnya itu keren-keren. Jadi, biasanya sudah melontok dengan penjirinya. Tidak usah dihafal, tapi kalau sering itu biasanya sudah otomatis Anda ingat. Nah, ini misalnya tentang apa ya. Coba a priori. Di sini ada nih. 2017. Coba kita download PDF-nya. A priori ini termasuk ini ya. Tugas, salah satu tugas dari data mining, yaitu tentang apa? Asosiasi rule. Nah, di sini. Mana ininya? Ini kayaknya berbayar ya. Tidak bisa kalau gratisan. Cari yang lain aja. Nih. Misalnya pakai ini, 2020. Kita kira ini berbayar apa enggak. Kita coba cari open access. Fokus ke open access aja. biar dapetnya itu yang gratisan. Jadi, enggak buka satu persatu. Kita buka. Ini ya. Kita buka. Langsung aja ini. PDF. A priori. Nih. Nih. Baik. Terima kasih. Kita coba cari yang lain. Ini asosiasi rule, ini juga bisa kalian pakai untuk mengetahui salah satu penerapan dalam penelitian terkait tentang asosiasi rule. Kita ini juga bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu bagan ya, proses dari data mining, ada klasifikasi, dan lain-lain. Ini juga bisa kalian pakai untuk brand review paper. Oke, itu tadi dari Emerald. Selanjutnya ada dari Tyler. Tyler and Francis. Misalnya disini tentang remote sensing. Kita langsung mencari aja yang open access ya. Open access. Open access. Kita lihat artikel terkait dengan missing value. Dan ada artikel tentang missing value di Tyler and Francis. Dan ada artikel terkait dengan baik. Dan ada artikel terkait dengan baik. Dan ada artikel terkait dengan baik. Ini ada artikel terkait dengan baik. Dan ada artikel terkait dengan baik. Ini ada missing data. ini misalnya ada, jadi missing value bisa juga missing data ya pakai svm klasifikasi ya kasusnya disini kita klik aja full article nah ternyata ini yang berbayar jadi ini yang berbayar kita cari yang close eh sorry yang open ya, open access kita cari yang open access open access oke disini oke ini ya forecasting machine learning tapi tahun berapa ini 2018 oke ini kita cek dia itu jurnal apa oke oke jadi jurnal ini itu termasuk jurnal internasional reputasi tinggi ya terindeks web of science dengan core ini seji ini kita download pdfnya yang sejujuh lumayan lama ya sabar 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 ya ini sudah mulai maju lagi ditunggu saja ini 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 jaringan saya silahkan di coba sendiri lanjut mtpi sekarang walaupun tadi di mana tadi google scholar atau dimension mungkin atau di oic tadi sudah dapat mtpi tapi kita coba saja yang mtpi langsung ke penerbit mtpi mtpi journal kita cari yang kita cari yang terima kasih 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 terima kasih